Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Dan kali ini saya membahas bagaimana cara mudah menghitung Angka kredit integrasi dan konversi part pertama Seperti kita tahu bahwa dengan keluarnya Permen Panerbe No.1 tahun 2023 Tidak ada lagi yang namanya dupak untuk mendapatkan angka kredit Nah angka kredit itu cukup dikonversi dari predikat SKP Atau predikat generja Nah sebelum nanti itu dibuat pak konversi Maka pak konvensional perlu diintegrasikan Yang disebut dengan pak integrasi Oke mari menuju ke TKP Kita mulai Nah setelah dupak dihapus Bagaimana cara menentukan angka kredit integrasi dan konversi Nah yang perlu diperhatikan konsepnya yang pertama itu adalah melihat atau mempelajari nilai dasar Ini saya bakas dulu tentang angka kredit integrasi jabatan fungsional keahlian Nantinya yang keterampilan dan kali saya buatkan Untuk ahli pertama ini 3A dan 3B nilai dasar adalah 100 Artinya apa? Nanti angka kredit integrasi cukup atau hanya dikurangi 100 Jadi simple sekali mudah sekali sederhana Untuk ahli muda yaitu 3C dan 3D nanti cukup dikurangi 200 Kemudian ahli matia yaitu 4A dan B hanya dikurangi 400 Nah untuk ahli utama 4D dan 4E dikurangi 850 Jadi sebenarnya untuk menentukan nilai angka kredit integrasi itu mudah tinggal dikurangi dengan nilai dasar Nah nilai dasar ini ada yang 100, ada yang 200, ada yang 400, ada yang 850 Yang ahli utama ini 100, ahli muda 200, ahli matia 400, ahli utama 850 Nanti tinggal dikurangi nilai dasar itu Nah berikutnya nanti setelah angka kredit konvensional diubah menjadi angka kredit integrasi Maka nanti ditambahkan pada akhir tahun 2023 dengan angka kredit konversi Nah angka kredit konversi ini sangat mudah juga hitung-hitungannya ya Ahli pertama ini 3A dan 3B ini nilai pertahunnya adalah 12,5 Nah 12,5 ini disebut dengan koefisien ya Ahli muda 25, ahli matia 37,5 dan ahli utama 50 12,5, 25, 35, 50 ini disebut dengan koefisien Nah kemudian nanti koefisien ini dikalikan dengan kinerja Misalkan kalau kinerjanya itu cukup maka dikalikan 75% Kalau kinerja itu baik dikalikan 100% Kalau kinerja sangat baik maka dikalikan 150% Nah cukup mudah ya Nah sekarang kita pelajari bagaimana AKK minimal Angka kredit kumulatif minimal 3A ini dibutuhkan 0 angka kredit Jadi kalau aturan lama ini kan 100 Sekarang itu 0 sudah bisa ke 3A Ke 3B ini dibutuhkan 50 Ke 3C dibutuhkan 100 Ke 3D dibutuhkan 100 Ke 4A 200 Ke 4B 150 Ke 4C 300 Ke 4D 450 Ke 4E 200 Nah mungkin ada yang bertanya Misalkan kalau dulu ke 4C itu dibutuhkan angka kredit 700 Nah sekarang kalau cuma 300 Ya memang cuma 300 Tapi dimulai dari 0 Tidak dimulai dari angka kredit terdahulu Maka sekarang kecil-kecil hitungannya ya Hanya 300 Kalau ke 4E Kalau dulu ke 4E itu minimal itu 1050 Sekarang cuma 200 Tapi dimulai dari 0 Bukan dimulai dari 850 Ini yang perlu diperhatikan Nah setelah ketentuan-ketentuan ini Dimengerti Maka saya kasih contoh ya Oke sekarang saya contohkan untuk golongan 3A Golongan 3A Misalkan AK konvensional sama dengan 103 AK Ini adalah singkatan dari angka kredit ya Maka angka kredit integrasi itu sama dengan 103 Dikurangi 100 sama dengan 3 Jadi cukup dikurangi 100 Kenapa? 100 ini adalah nilai dasar untuk golongan 3A Jabatan ahli pertama Nah jadi cukup gampang Jadi langsung ketemu 3 hanya dikurangi 100 Nah 3 ini disebut dengan angka kredit integrasi Nah kemudian kita cari angka kredit konversi Yaitu yang dikonversi dari nilai SKP Atau predikat SKP Nah nanti setelah akhir tahun 2023 Ya nanti ini kan sudah tidak ada lagi yang namanya DUPAK Maka pada tahun 2023 ini nanti akan dibuatkan Angka kredit konversi Siapa yang membuatkan? Yaitu pejabat penilai kinerja Yaitu atasan langsung Kalau guru maka kepala sekolah yang membuatkan Bagaimana cara hitungannya? Tinggal angka kredit konversi Sama dengan 12,5 x 100% Sama dengan 12,5 Nah 12,5 dari mana? Ini namanya Angka kofisien Kenapa? Dikalkan 100 Karena kinerjanya adalah baik x 100 Ya tidak berubah Maka sama dengan 12,5 Maka pada akhir tahun 2023 Angka kredit kumulatif atau AKK Ini tinggal menambahkan 3 Yang merupakan angka kredit integrasi Ditambahkan 12,5 Yang merupakan angka kredit konversi Menjadi 15,5 Nah ini disebut dengan AKK Atau angka kredit kumulatif akhir tahun 2023 Nah sekarang berapa kekurangannya? AKK minimal untuk 3B itu sama dengan 50 Perhatikan di tabel sebelumnya ya Maka tinggal dikurangi Kekurangannya AKK sama dengan 50 Dikurangi 15,5 Sama dengan 34,5 Jadi untuk menuju ke 3B Membutuhkan lagi angka kredit 34,5 Oke sekarang kita hitung berapa tahun kira-kira kekurangannya Untuk naik ke 3B Untuk naik ke 3B Kulang 3A Tadi kan AKK konvensional 103 Kemudian angka kredit integrasi adalah 3 Maka dari 3 ini kekurangannya Itu adalah 47 Dari mana ya 50 dikurangi 3 Jadi kekurangan AKK sama dengan 50 dikurangi 3 Sama dengan 47 Nah bagaimana cara menghitungnya Perkiraan kapan naik pangkat? Nah kita asumsikan dulu Kinergianya adalah baik setiap tahun Maka kekurangan AKK Angka kredit tinggal 47 Dibagi 12,5 Ini ketemunya adalah 3,76 tahun Nah kemudian 0,76 ini Tinggal dikalikan 12 bulan Menjadi 9,12 bulan Dibulatkan menjadi 10 bulan Bulatkan ke atas ya Jangan ke bawah Namanya ini perkiraan Maka kekurangannya berapa tahun? 3 tahun 10 bulan Ini dihitung dari Januari 2023 Dengan demikian Kalau dihitung dari Januari 2023 Maka perkiraannya Oktober 2026 Bisa naik pangkat ke 3B Demikian mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh